Ini cara cepat atau ide cepat bagaimana mempercepat pembuahan alpokat di dalam pot ya. Tidak usah lama-lama ya, nanti kalau entres sama saddling ini jadi, saya pastikan 1 bulan sampai 1,5 bulan pasti berbunga ya. Oke, selamat siang. Kali ini Ahmad Munif atau channel Ahmad Munif akan berbagi bagaimana cara mudah atau ide cepat membuahkan pohon alpokat di dalam pot ya. Ini kalau berhasil ya, tidak cukup lama ya, mungkin sebulan sampai setengah bulan pohon alpokat yang kita tanam di dalam pot ini pasti berdua ya. Nah, teman-teman untuk ide cepat membuahkan pohon alpokat ya, bisa menggunakan MKP ya. MKP ini kita melihat pohon-pohon alpokat yang batangnya besar dan daunnya sudah tua, teman-teman bisa menggunakan pengocoran MKP yaitu monokalium pospat yaitu isinya pospat sama kalium dan ditambah stressing air ya. Insya Allah kalau pohon alpokat ini batangnya sudah besar dan daunnya sudah tua, ini 1 bulan sampai 1,5 bulan pasti akan berbuah ya. Tapi untuk kali ini saya berbagi ilmu atau sharing ya, untuk pembuahan pohon alpokat yang di dalam pot atau polibek ini tidak menggunakan MKP ya. Tadi pagi kita berbagi sharing, berbagi ilmu, bagaimana cara pembuahan pohon alpokat ya, yang sudah berumur 2 tahun 6 bulan atau 30 bulan ya, menggunakan MKP. Untuk pohon-pohon yang sudah besar kita menggunakan takaran setengah kilo sampai 1 kilo ya. Sebelum kita berbagi ide cara mempercepat pembuahan bibit alpokat atau pohon alpokat di dalam pot atau dalam ya polibek ini ya, akan kita perlihatkan ya teman-teman. Nah ini bibit jenis peluang teman-teman ya, ini untuk pohon alpokat ini setekan sudah umur 1 tahun ya, sabung pucuk teman-teman, umur tahun ya batangnya besar teman-teman. Ini aslinya bisa kita buahkan ya, menggunakan MKP ini teman-teman ya, persetiaan stressing air karena daun ini sudah mulai tua ya, karena untuk pembuahan ini kita mengurangi unsur nitrogen ya. Nah untuk yang ini teman-teman, ini adalah sambungan atau sambung pucuk pohon alpokat kita sambung awal bulan puasa ya, ini sambungan sudah umur 1,5 bulan ya, nanti akan kita lepas ya, biar nanti sambungan ini tidak membekas. Oke ya, langsung saja kita praktek bagaimana cara membuahkan pohon alpokat. Mungkin kamera bisa mendekat ke sini ya, kita perlihatkan ya. Untuk cara cepat atau ide cepat membuahkan bibit alpokat ataupun alpokat di dalam polibek ini sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman mencari pohon alpokat yang dilahan atau digrondingkan ya, teman-teman mencari entres yang seperti ini, yang sudah berbunga atau mentul-mentul seperti ini ya. Nah ini insya Allah kalau jadi sambungan ini ketika nanti jadi ya langsung berbuah. Ini ide cepat bagaimana cara mempercepat pohon alpokat yang kita tanam di dalam polibek cepat berbuah ya. Contoh yang sudah kita sambung seperti ini teman-teman. Ini sudah kita sambung sekitar 10 hari sampai 15 hari ya. Ini tanda-tanda dari bunga teman-teman. Ini kalau nanti jadi sambungannya sebulan sampai setengah sebulan nanti insya Allah akan muncul bunga-bunga ya. Kalau yang ini kita sambung bukan sambungan yang berbunga ya. Ini umur sekitar 1 bulan ya. Karena kita sambung bulan puasa ya. Oke langsung kita praktek saja ya teman-teman untuk penyambungan bagaimana cara mempercepat atau ide cepat membuahkan pohon alpokat di dalam pot atau di dalam polibek ya. Nah yang ini teman-teman ini sudah sekitar 1 tahun lebih ya kita sambung tapi gagal ya. Kita tunggu tunas yang baru ya biar nanti gampang menyambung ya teman-teman. Kita buang dulu yang bekas mati teman-teman. Nah oke ini teman-teman kita langsung saja kita coba menyambungkan entres yang siap berbunga kita sambungkan. Kita tunggu 1 bulan sampai 1,5 bulan insya Allah sudah siap berbunga. Oke. Nah teman-teman maaf ya. Harusnya untuk penyambungan ini kita sisakan daun ya berapa le ya biar nanti sambungan ini cepat menyambung ya. Untuk entres yang masih mudah seperti ini teman-teman. Ini sangat mudah nyambungnya karena masih banyak cambiumnya ya. Nanti berbeda kalau teman-teman menyambung penapokat yang batangnya sudah ada kayunya ya. Oke kita belah kita menggunakan silat teman-teman seperti ini ya kita sambung kucuk kita belah tengah-tengah ya. Biasanya untuk entres yang masih muda ini agak licin teman-teman. Nah ini kita potong seperti ini. Nanti akan kita contohkan batang pohon alpokat yang sudah tua ya. Kalau yang ini masih muda teman-teman. Ini cepat gak banget ini untuk nyambungnya ya. Oke kita... Ini kalau gak salah itu jenisnya jenis mici teman-teman. Ini contoh dari penyambungan cabling yang masih muda. Setelah ini kita ikat ya nanti kita sungkup ya. Kita akan contohkan penyambungan pohon alpokat yang batangnya sudah tua ya ini. Ini teman-teman. Ini ya teman-teman. Ini contoh penyambungan sedling ataupun batang bawah yang batangnya masih muda dan banyak cambiumnya ya. Akan kita contohkan penyambungan sedling yang sudah tua ya. Kita diperkirakan ini sudah ngayu ya atau tidak gabus bahasanya itu. Nah teman-teman ketika menyambung batang yang sudah tua itu jangan di tengah-tengah tapi di pinggir. Nah kita... Nah untuk ini, ini sambungan bulan puasa kemarin tapi tidak jadi teman-teman. Akan kita sambung dengan entres yang sudah siap berbunga. Nah kita potong saja teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada kayunya teman-teman. Ini kalau nyambungnya tengah-tengah ini biasanya tidak jadi karena cambiumnya sedikit ya. Nah ini. Ini nyambungnya di pinggir teman-teman. Nah ini kita juga menggunakan silat teman-teman. Nah ini di pinggir seperti ini teman-teman. Jangan di tengah-tengah ya. Karena cambiumnya sedikit. Nah. Kita nyari entres yang... Nah ini teman-teman mentul-mentul ya. Ini menatakan entres ini sudah siap berbunga ya. Kita potong ya. Biasalah ya. Kalau bagi pemula ya mungkin agak sulit ya. Tapi kalau bagi yang sudah terbiasa ini sangat mudah ya. Usahakan untuk penyambungan ini. Ini antara kulit yang entres sama kulit seling ini. Nempel teman-teman ya seperti ini. Baik di sisi kiri atau sisi kanan harus nempel ya. Oke kita ikat teman-teman. Tingkatan terserah ya. Yang penting antara entres dan seling ini nyambung. Terus kita sungkup teman-teman ya. Sungkupnya. Nah ini sungkupnya bekas teman-teman. Ya gak apa-apalah. Yang penting ini bisa nyambung. Kita tutup. Nah nanti setelah kita sambung ya. Untuk penyambungan alpokat ini ya. Teman-teman ditempatkan di tempat teduh ya. Biar tidak ada apa nih. Bahasa itu. Jokowi itu ngelak ataupun penguapan ya. Karena biasanya kalau penyambungan. Apokat ini harus ditempatkan di tempat teduh. Oke ya. Sudah ya teman-teman. Ini cara cepat atau ide cepat. Bagaimana mempercepat pembuahan alpokat di dalam pot ya. Tidak usah lama-lama ya. Nanti kalau entres sama sedling ini jadi. Saya pastikan satu bulan sampai satu setengah bulan. Pasti berbunga ya. Nah nanti untuk media. Ini bisa diganti atau yang penting nutrisi ketika berbuah. Batanya kecil ini harus tercukupi. Karena kalau berbuah. Kalau nutrisinya tercukupi. Biasanya buahnya akan kontok ya. Oke ya. Terima kasih. Teman-teman. Ini hanya berbagi bagaimana kita itu mempercepat. Atau ide cepat. Membuahkan alpokat di dalam pot ataupun dalam bibit ya. Semoga video berbagi ilmu bagaimana cara mempercepat pembuahan alpokat di dalam politik ini bermanfaat bagi kita semua. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.